Sakit lambung tapi harus kerja dan kerjanya itu sip malam Nah kondisi ini tuh bikin aku bingung karena memang untuk orang yang sakit lambung Kerja dan itu sip malam itu lumayan agak sulit ya Kalau teman-teman kerja tapi sipnya sip siang itu masih bisa lah ya Dalam kondisi kalian belum sehat betul pun itu bisa Tapi kalau memang kalian harus kerja sip malam Itu menurutku pribadi lumayan agak berat ya teman-teman Karena salah satu pantangan dari lambung ini adalah begadang dan cuaca atau suhu dingin ya Sementara di malam itu kan tau sendiri suhunya dingin dan kita dituntut untuk begadang Apalagi kalau kita kerja dan kerjanya itu memerlukan tenaga Contohnya di pasar nah ini yang bikin aku bingung Karena memang agak sulit untuk sembuh ketika kondisi kita seperti ini Nah kalau kalian pengen tau jadi aku ketika sakit lambung itu kan sakit mah dulu Baru gerd ketika sakit mah bertahun-tahun itu aku masih bisa kerja Biasa-biasa aja karena kan sakit mah itu lebih ringan daripada gerd Aku masih bisa begadang masih bisa kerja malam gitu kan gak masalah Tapi kadang-kadang ya suka kambuh lambung gitu kan suka mual suka begah Tapi sebatas itu aja ya dan saat aku gerd itu tuh memang bener-bener kita sulit untuk kerja ya teman-teman Menjangankan kerja malam kadang-kadang kerja siang aja kita itu kewalahan Saat aku sakit mah bertahun-tahun itu kan aku posisinya kerja ya kerja di orang atau bisa disebut karyawan Nah itu ya sebenarnya bisa aja kita kerja karena memang kondisi mah ini lebih ringan Tapi saat kena gerd itu aku tuh kewalahan untuk bekerja Malahan saat itu tuh aku udah punya usaha sendiri meskipun aku bisa ya atur waktu ataupun pekerjaan aku sendiri Tapi tetap itu kesulitan banget teman-teman Padahal itu posisinya ya sebagai orang yang punya usaha ya yang aku tuh bisa nge-handle dengan cara ngambil karyawan Contohnya kayak gitu ya Nah itu masih kewalahan apalagi kalau aku kerja gitu kan itu pasti repot banget teman-teman ya Tapi ya alhamdulillahnya ternyata ya banyak teman-teman yang saat ini kerja Tapi ya mereka bisa nge-handle itu dan ternyata banyak juga yang bisa sembuh Jadi sebenarnya aku sangat aplos banget untuk teman-teman yang saat ini kerja dan bisa sembuh itu hebat banget ya Tapi untuk kalian yang kerja di kondisi malam untuk sembuh itu menurut aku pribadi ya Contohnya kayak satpam misalkan agak susah ya teman-teman karena pekerjaannya menurutku pribadi itu tuh kerjaan berat gitu teman-teman Nah jadi seperti teman-teman yang sekarang kerjanya misalkan sebagai ojol ya Itu kan kena dingin terus tuh ya motor-motoran gitu kan dingin kehujanan gitu kan capek banget tuh Terus kalian yang kerja misalkan jadi satpam ya ataupun kalian kerja sebagai pedagang sayuran yang harus jualannya itu malam ya Misalkan di pasar tradisional gitu Nah kalian saya sarankan misalkan ya beristirahat dulu kalau bisa ya itu kalau bisa ya Tapi kan memang kadang-kadang kondisi tidak memungkinkan ya itu kalau bisa aja Terus kalian selalu periksakan ke dokter gitu ya Terus kalian jangan lupa juga kalau malamnya kerja di siang harinya itu benar-benar istirahat ya teman-teman ya Benar-benar istirahat kalau ada waktu jemur badan juga teman-teman Kemudian kalau pas sorenya misalkan ada waktu luang juga jangan lupa pelahraga gitu ya Biar tetepit gitu teman-teman biar tubuh kita tetap terjaga Saya nggak bisa menganggap ini gampang karena menurut saya pribadi ini susah banget ya Nah bersyukurlah buat teman-teman yang saat ini ya meskipun kalian masih sakit GERD Tapi kalian kerjanya di siang hari gitu Insya Allah pasti aman dan bisa cepat sembuh ya Jadi bukan berarti yang kerja sip malam itu nggak bisa sembuh Bukan-bukan tapi menurut saya pribadi itu agak susah dan mungkin bisa lebih lambat untuk sembuh Gitu aja ya teman-teman Jangan berkecil hati ya teman-teman selalu optimis ya Karena semua penyakit pasti ada obatnya yang penting kita pintar-pintar ngatur kondisi Itu sih intinya teman-teman Nah pastikan kalian selalu nanyain obat Obatnya apa sih? Nah teman-teman bisa coba aja madu ansimag ini ya Ini madu ansimag ori ya teman-teman Jadi madu ansimag ini adalah madu yang khusus untuk mengobati lambung Ini herbal tanpa kimia tanpa efek samping Ini tuh dipormulasi atau diracik oleh orang-orang yang pernah ngalamin good anxiety Yang mereka tuh sangat berpengalaman Salah satu orangnya adalah dokter Iqbal Hermanto Apoteker Wulan Jayanti yang ngerti banget obat ya Kemudian ada Bang Manja juga sebagai tenaga kesehatan Dan saya pribadi sebagai seorang influencer yang nanganin teman-teman Dari tahun 2017an ya Nah ansimag ini yang orinya itu harga termurahnya 116 ribu teman-teman Jadi kalau ada harga di bawah itu berarti tiruan atau palsu Kenapa ada tiruan atau palsu? Karena ansimag ini lagi banyak banget orang yang beli Dan kebetulan banyak banget testimoni Banyak banget yang cocok ya Jadi sekarang orang-orang tuh meniru Ada di Shopee tuh yang jual harga 50 ribu Dan itu tuh tiruan ya Gak dikirim kayak gini Ini kan ada dusnya, ada segelnya Dibungkus lagi sama plastik Di dalamnya ada segel lagi Ada nomor Bepomnya yang kalian bisa scan di aplikasi Bepom ya Nah kalau itu enggak ya Kalau yang tiruan itu beda teman-teman Nah teman-teman bisa dapatkan ini Masuk aja ke profil saya Nanti disana ada link ya www.ansimag.com Masuk aja kesana Nanti bakal diarahkan ke Shopee Oficial Kemudian ke TikTok Shop juga Kemudian ke nomor WhatsApp Kalau pengen konsultasi dulu sebelum membeli produk ini ya Alhamdulillah banyak banget sekarang testimoninya Kalian bisa cek aja di Instagram Atrohimatjaisaputra untuk testimoninya Untuk teman-teman yang mau beli ini Bisa kalian ke TikTok Shop di keranjang kuning saya Ketik aja ansimag Harga terendahnya 116 ribu Kalau misalkan di Shopee juga Akunnya itu rohimatjaisaputra ya Kalau di TikTok Shop RDS Herbal Pokoknya di bawah 116 ribu Itu bukan ori ya teman-teman Nah semoga teman-teman cepat sehat Selalu semangat Selalu optimis ya teman-teman Saya yakin Kalau teman-teman yang lain Dalam kondisi berat itu Bisa sembuh Kalian juga yang sekarang Kondisinya sama atau lebih ringan Itu pasti bisa sembuh ya Semangat teman-teman